Pemirsa 149 Kepala Desa di Kabupaten Moro Jambi telah menerima SK Perpanjangan Masa Jabatan atas Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Ratusan Kepala Desa di Kabupaten Moro Jambi pada Senin Siang kemarin akhirnya menerima surat keputusan perpanjangan masa jabatan, awalnya hanya 6 tahun menjadi 8 tahun. Dari 150 Desa, hanya 149 Kades yang menerima SK Perpanjangan Masa Jabatan. PJ Bupati Moro Jambi, Raden Najmi mengatakan satu Kades yang tidak menerima SK tersebut karena saat ini dijabat oleh PJ Kades yang diisi oleh aparatursi penegara di Kecamatan Jaluko. Pepanjangan masa jabatan Kades ini berdasarkan abang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur tentang desa. Dengan pepanjangan masa jabatan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan akselerasi target pencapaian anggaran. Tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pasal 39 katakan bahwa masa jabatan Kepala Desa itu 8 tahun. Nah, di Moro Jambi ini sebelumnya berlaku ketentuan 6 tahun. Nah, makanya berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 itu kita laksanakan perpanjangan masa jabatan. Bukan pelantikan tapi pembukuhan. Nah, dengan demikian bagi Kepala Desa yang dipilih sebelum 2024 akan dilaksanakan pembaruan SK. Pembaruan SK dan Alhamdulillah itu ada tiga tahapan. Tiga tahapan pelaksanaan pilkader serentak yang kita akumodir. Sehingga ada yang habis 2026, ada yang habis 2027, ada yang habis di 2031. Nah, sehingga bervariasi. Nah, ketentuan ini saya harapkan nanti saya sebagai Kepala Dina DP3 AP2 Provinsi Jabi juga mengharapkan seluruh Bupati dalam Provinsi Jabi itu melaksanakan hal yang sama. Diketahui berdasarkan data yang disampaikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari 149 Kepala Desa yang menerima SK perpanjangan 2 tahun masa jabatan, 59 diantaranya akan berakhir 2027 mendatang, 3 KDs akan menjabat hingga 2028, kemudian 54 KDs dengan masa jabatan akan berakhir 2030, dan terdapat 33 KDs masa jabatan hingga 2031. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan